Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini Kita akan mencoba Untuk legend stage yang pertama Teman-teman ya Dan kita akan coba untuk solo Dan gue akan pake unit-unit Yang gak bisa dibilang Baru-baru banget lah teman-teman Bahkan bisa tergolong cukup lama lah Disini gue pake Ada on-win On-win ternyata physical teman-teman ya Dia ngebuff physical Dan dia ngedeal physical juga Jadi gue akan pake on-win juga Ini udah cukup lama Lalu Dio Dio karena gue pake untuk Nge-freeze-nya doang Freeze-nya bagus Lalu Air Zero Lightning ini Ini kalian harus punya sih Kalo kalian mau solo Kalian harus punya Air Zero Lightning Itu udah minimal banget teman-teman ya Air Zero Lightning gue bawa Bulma juga Lalu gue bawa si Gildarts ya Gue bawa Gildarts Jadi ini seharusnya kalian bisa ganti sih Gildarts ini kalian bisa ganti Kalian bisa ganti ke Kento Nanami Kalo kalian punya Atau Kalo kalian punya Air Zero True Heart Kalian bisa pake Air Zero True Heart Tapi ya disini gue pake Gildarts dulu Gue pengen net apakah kuat apa enggak Lalu yang terakhir Ini Sukuna Sukuna juga harus ada pak Sukuna itu cukup gampang lah F-off ya teman-teman ya Jadi kalian Harusnya Udah punya Sukuna sih Karena dia yang paling gampang Mythic paling gampang Yang terdapetin tuh Sukuna teman-teman ya Yang di F-off paling gampang dia doang Jadi yaudah Sekarang kita langsung aja mencoba Untuk Legends Stage yang pertama Pake unit-unit yang udah bisa tergolong Lumayan lama teman-teman Kalian bisa liat tuh ya Lumayan-lumayan lama Bukan unit-unit baru Sebenernya lebih bagus lagi Kalo misalkan kalian punya kayak Asta Atau kalian punya kayak Yami Teman-teman ya Itu udah otomatis Kalian pasti menang sih Solo sekalipun kalian pasti menang gitu kan Atau kalian Apalagi kalo kalian punya si Lucky ini nih Ini juga dia ternyata physical juga teman-teman ya Jadi dia lumayan bagus juga Oke Ya sekarang kita langsung aja mencoba Let's go Oke Legends Stage Pertama recommended unitnya Physical teman-teman ya Let's go Oke Kita sudah ada dalam gamenya Jadi yang pertama kalian harus Lakukan adalah Kalian gak boleh terlalu depan teman-teman ya Kalo gue sih Gue biasanya di bagian sini nih Di bagian sini nih Jadi sebelum dia ke paling akhir lah Kenapa Itu ada alasan teman-teman ya Kenapa Ntar gue kasih tau deh Kenapa Karena Ini kan dia jalannya lama banget ya Ya kan Jadi kita masih punya waktu Untuk farming pak Kita biarin aja bulma kita disini Kita bisa naikin sampe 2 kali bahkan Naikin 2 kali Baru kita taruh unit teman-teman ya Jadi kalo misalkan kalian taruh ke paling depan Yes Memang kalo taruh ke paling depan itu Lebih cepet Iya Tapi lebih cepet Tapi ya Kalian gak bisa selamat Susah untuk selamat ya teman-teman ya Tapi kalo kalian taruh belakang Kalian punya waktu untuk farming Liat nih Gue bisa tuh Gue bisa naikin lagi Ntar sampe sini Sebenernya gue bisa naikin lagi Tapi gak usah deh Mendingan kita langsung taruh aja Dan yang pertama kalian harus taruh tuh Menurut gue Sukuna sih Kenapa Karena Sukuna ya Attack speednya masih lebih cepet Daripada si Ezra Kalo gak salah ya Entah kita liat aja Tapi setau gue Ya Sukuna sih Karena dia awal-awal gak ada fly kan Ya kan Dia awal-awal gak ada fly Dan dia adanya shield gitu kan Jadi yaudah Kita langsung aja Taruh Sukuna dulu Untuk nge-defense teman-teman ya Kalian taruh sini boleh nih Taruh sini Nah kalian taruh sini Biasanya emang gue mainnya disini sih Biasanya gue main sini Nah kalian taruh Sukuna aja Attack speednya lebih cepet kan 6,8 Dibandingin kalian taruh si Ezra Ezra ini kalo gak salah 7 ya 7,8 atau berapa gitu Jadi lumayan gede Jadi mendingan kalian taruh Sukuna dulu Awal-awal Nah kalian naikin lagi nih bulmanya Di stage keempat Naikin lagi bulma Oke Gak usah Gak usah takut gitu kan Karena dia Sukuna masih cukup kuat kok Oke kalian lihat lagi Apakah ada fly Kalo masih belum ada fly Yaudah kalian taruh Mendingan kalian taruh Sukuna lagi Atau kalian bisa taruh dio Kalo kalian mau Untuk bantuin nge-verse Atau kalian naikin bulma Disini gue pilih untuk Naikin bulma aja deh Gue naikin bulma aja Karena masih belum terlalu butuh gitu kan Ini 11 ribu sih Lumayan gede sih Cuman Karena dia Fisik Dia nge-deal damage-nya gede pak Tuh 2600 ya Jadi lumayan gede Udah cukup lah Cukup kuat temen-temen ya Atau kalo kalian mau taruh on win Boleh sih Cuman gak usah lah Masih cukup kok Nah abis Abis ganti wave lagi Kita langsung taruh unit lagi pak Kalo gue sih langsung taruh Sukuna lagi Atau gue taruh yang Ini ya Si airzal lightning ini Airzal lightning juga bagus nih Nah kita taruh airzal lightning disini Pas banget ya kan Pas banget taruh airzal lightning Sebilan mahal dia pak Imagine Oke gue taruh Gue taruh Sukuna lagi disini ya Karena gue takutnya gak kuat Karena ada shield gitu kan Kalo ada shield awal-awal Itu kalian gampang pak Kalian ya taruh aja unit yang banyak gitu kan Udah cukup segini Kita taruh lagi Sukuna lagi deh Pokoknya harus banyak-banyak Sukuna temen-temen ya Banyak Sukuna Lalu kalian taruh dio disini juga boleh sih Dio untuk ngancurin shieldnya ya Jadi ada dio disini untuk Ngebantuin ngancurin shieldnya temen-temen ya Kalo kalian mau naikin juga boleh sih Cuman gue ntar aja naikin ya temen-temen Nah udah kayak gini Baru gue naikin Sukuna Masing-masing gue naikin satu Biar damage-nya jadi sakit temen-temen ya Nah kalo udah Baru kita akan kembali ke Bulma lagi Di wave berapa nih Wave 8 temen-temen ya Yep Masih cukup kuat guys Tapi ternyata disini ada fly 2 Jadi gue akan taruh Gue akan taruh 2 air threat disini temen-temen ya Karena ada 2 disini kan Takutnya gak kuat Atau bahkan gue taruh 4 L sekaligus ya Gue taruh 4 sekaligus Karena disini udah ada fly lagi Takutnya gak kuat lagi Oke Kalo udah kayak gini baru Kita akan naikin Mama Bulma Oke Mama Bulma udah bisa dinaikin nih Harusnya ya Harusnya Karena ini kan cuma 7 ribuan nih 7 ribuan harusnya masih agak kuat sih Kita akan naikin Bulma oke Alright naikin Bulma satu kali Lalu kalian bisa taruh Gildad Kalo kalian mau Untuk ngancurin shieldnya temen-temen ya Jadi kita taruh di paling depan sini Untuk dia ngancurin shieldnya temen-temen Kita taruh Kita upgrade lagi nanti temen-temen ya Ini sekarang kita akan naikin Dio dulu Sampai dia minimal bisa time stop lah Kita butuh time stop banget soalnya pak We really need time stop cuy Di tempat legend stage itu kalian butuh banget yang namanya time stop temen-temen ya Uduh harus Jadi emang udah harus ada time stop sih Lebih bagus kalo kalian punya grey sebenernya Walaupun grey itu magic Tapi grey itu masih Ya lumayan lah Nah ini kan udah freezing nih Nah udah lumayan lah Oke Sekarang kita akan naikin Sukuna lagi Naikin Sukuna terus ya pak Gak usah takut sama flynya ya Flynya gak usah Flynya gak usah terlalu banyak dinaikin Nanti aja di akhir-akhir naikin Kadang kalian naikin Sukuna dulu Karena ini darahnya udah 40 ribu kalian lihat tuh Darahnya udah 40 ribuan Jadi kalian harus naikin Sukuna kalian Biar denarnya tambah sakit gitu kan Oke ini kita naikin lagi Sukuna Satu kali lagi 3 ribu Yap naikin lagi Kalian boleh naikin Bulma sih Kalian bisa nabung sekarang Untuk naikin Bulma temen-temen ya Kalo kalian merasa Udah cukup kuat lah ini ya Jadi kita akan tabung untuk Bulma nih 10 ribu Tapi kalo misalkan gak kuat ya Tiba-tiba gak kuat Nah kalian naikin Sukuna lagi Atau kalian naikin Erja juga boleh Oke Atau kalian naikin Gildart Boleh ya temen-temen ya Oke Ini gue ngerasanya Kayaknya sih gak kuat sih Karena dia ada shield 50 ribu nih pak ya Shield 50 ribu ini Lumayan berat juga nih Semoga aja bisa deh Tapi kita coba untuk naikin Bulma dulu ya Kita coba untuk naikin Bulma satu kali Oke Naikin Bulma sekali Ternyata masih kuat Kita langsung naikin Sukuna abis ini oke Nah dia pas tuh Kita naikin Sukuna Sampai damagenya 10 ribuan semua Nah oke Ini kita bisa taruh satu Sukuna lagi sih Tapi nanti aja temen-temen Oh ini Fly pak ternyata pak Karena ini Fly Jadi kayaknya akan gue naikin Erja Naikin satu Naikin satu Udah cukup cukup Gitu aja cukup pak Fly itu gak perlu terlalu gede Karena dia kan range-nya jauh ya Si Erja Dari awalnya 30 anjir Dan dia cuma segitu Darahnya langsung mati tuh kan Jadi masih easy lah temen-temen ya Wave 13 Itu Bulma belum mentok Kalau gue sih biasa mentokinnya di wave 15 Biasanya Biasanya temen-temen Ini sekarang akan gue perkuat lagi Takutnya gak kuat nih Karena banyak shield nih kan Banyak shield Takutnya gak kuat Kita kasih Gildar deh Kita naikin Gildar Oke abis ini Karena Gildar untuk ngancurin shield Udah the best banget Sukuna juga sih Oke kita sekarang akan Naikin Gildar dulu Untuk ngancurin shieldnya mereka Temen-temen ya Sampai Empyrean Kalau gak salah Empyrean Nah sampai Empyrean Ini buat ngancurin shield Kalau gak salah Sekarang kita akan nabung Untuk naikin si Bulma Keterakhir ya 12.500 Alright cukup lah ini Ini masih cukup kuat kok Unit kalian masih cukup kuat Oke Jadi kalian gak butuh Ini bahkan gue gak pake on-win temen-temen ya Kalau kalian lihat On-win ini gue pake untuk reserve doang Kalau misalkan nanti Ternyata gue butuh Untuk naikin damagenya Tapi ternyata Gak usah pake on-win juga Cukup kuat sih Dan emang biasanya Gue gak pake on-win Oke Di wave 14 Oh 15 15 ya Wave 15 kita naikin Bulma 12.500 Alright Nah sekarang kita akan naikin Sukuna terus Sampai semuanya Cliff temen-temen ya Sampai semuanya Dapet Cliff Itu udah Udah mantep banget Karena dia udah punya dismember Dan dia cepet banget Ngancurin shieldnya Kalau udah cliff temen-temen ya Makanya gue sangat recommended Pake Sukuna Pake Gildar juga Gildar sebenernya Gildar sebenernya ini Cuman tambahan doang sih Kalo misalkan kalian gak punya Kent Lebih bagus lagi Kalian pake Kent Sebenernya Karena Kent damagenya Gokil pak Kent itu Damagenya gokil banget Gede banget Jadi Lebih bagus pake Kent Tapi ya Pasti kebanyakan dari kalian Gak punya Kent Jadi kita akan pake Si Gildar taja Gildar juga lumayan sakit kok Oke gue naikin lagi Cliff lagi Cukup kuat temen-temen Darahnya 100 ribu nih Kalian bisa liat tuh Darahnya 130 ribu Tapi Damage kita udah GG gaming Karena dia fisik temen-temen Dia naikin 55% Liatin Damage fisiknya Dia naikin 55% Oke Sekarang gue naikin Sukuna lagi Sampai Semuanya bisa Yang jadi Circle AOE nya yang gede Temen-temen ya Ini kan sekarang masih kayak gini ya Kita akan naikin Sampai dia Bisa Circle AOE yang gede Dan yang paling bagus Ngancurin shield nya Oke Itu kalo gak salah Oh ini masih belum ya Masih 8500 pak Kita naikin 1 dulu aja Gak apa-apa deh Kalian gak perlu naikin semuanya 1 dulu aja Sampai Bisa Circle AOE yang gede banget Itu loh cuy Itu bagus banget soalnya Untuk kalian ngancurin shield Ngancurin tank-tank begini nih Ngancurin tank-tank begini Gampang banget hancur pak Ama gituan ya 8500 kita naikin Nah nih Sampai jadi dia Malevolent Shrine ya pak ya Dia damage nya liat Look at the damage men 58 ribu Gokil banget gak sih Damn bro Udah damage gitu kan Ngeri gitu loh 58 ribu Cuman SP aja jadi 10 Gak apa-apa Tapi Circle AOE nya gede pak Makanya itu kita Kita butuh Sukuna disini ya Dan abis dia udah jadi Malevolent Shrine Kita akan naikin si Erza lagi ya Erza sampai paling gak Sampai Lightning Empress lah Oke Malevolent Shrine Nah udah jadi Circle AOE kayak gini Kita sekarang naikin Erza Satu aja temen-temen ya Satu aja gak usah banyak-banyak Kita naikin Erza Sampai Lightning Empress Ini kan masih Lightning Burst nih Lightning Empress tuh kalo gak salah 7 deh 7 atau 8 nih 7 Setau gue 7 sih Jadi kita naikin sampe upgrade ke 7 Abis itu udah cukup Gak usah ada naikin lagi yang lain Gak usah Karena disini Fly unitnya tuh dikit banget Gak banyak Jadi kalian mendingan naikin ke Gildar Atau kalian mendingan naikin ke Sukuna sekalian gitu Semuanya jadiin Malevolent Shrine temen-temen ya Lebih bagus kayak gitu Oke Jadi kita naikin Lightning Burst Oke Oke Erza gue udah Lightning Empress Udah cukup Kalian gak perlu naikin lagi Sekarang kalian bisa naikin ke Gildar Atau kalian bisa naikin Sukuna kalian Karena disini Gue suka Gildar Gue akan naikin ke Gildar aja Oke Karena di Gildar Attack Speednya lumayan kenceng Kalo Sukuna Itu emang damagenya sakit Tapi dia lama-lama Attack Speednya jadi gede Kayak 10 gitu tuh kan Atau kalian naikin ke Malevolent Boleh sih Jadi dia 9,7 Jadi lumayan banget temen-temen ya Tapi Mahal ya 15 ribu Mahal kan Jadi mendingan gue naikin ke Gildar aja Duitnya gue pake ke dia Karena dia Attack Speednya jadi lebih cepet tuh 6,7 temen-temen ya Makanya sekali lagi gue bilangin Sebenernya lebih bagus lagi Kalo kalian punya Ken Si Kento Nanami Itu bagus banget Kalian bisa pake dia disini Dan udah di wave-wave akhir Kalian tinggal bisa pake dia Kalian bisa naikin dia Seharusnya kayak gitu Cuman ya Karena disini Gue takutnya kalian gak punya Kento Nanami Karena itu kan secret ya Secret gak banyak orang yang punya juga Jadi mendingan kita pake ke Gildar aja Yang sekarang pun Kalian masih bisa dapetin gitu Tapi Kalo sekarang kalian masih belum punya Gildar Ya mendingan kalian Dapetin si Asta aja sekaligus Karena Asta Itu udah paling bagus pak Untuk di Legends Station pertama Itu Asta sendirian ya Gak perlu ada Gildar Gak perlu ada Sukuna Udah cukup Satu Asta doang Asta That's it Asta Sama Erza ini Ya Udah that's it Itu doang Itu doang yang kalian butuh Kalian gak butuh yang lain Ini kita naikin disini aja Oke 6 detik tuh ya temen-temen Lumayan gigi kan Udah Ini udah menang temen-temen ya Sangat Easy Ya kan Sangat Sangat Easy Wada Dan ya gue udah buktiin ke kalian Bahkan gue bisa menang Hanya dengan unit-unit yang lama pak ya Pakai Onwind Onwindnya gue gak pake itu dari tadi Onwind gue gak pake dari tadi Jadi cuma pake Sukuna Ezra That's it Sama Gildar Udah Gildar itu doang cuy Gildar juga gak begitu kepake Karena damage-nya ya gak begitu gede Dibandingkan sama Ken temen-temen ya So ya temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Gue udah nunjukin ke kalian Sangat easy untuk Legend Stage yang pertama Ntar gue akan bikin lagi untuk Legend Stage yang kedua Untuk Legend Stage kedua agak rumit sedikit Kalau yang pertama tuh emang gampang banget Masih easy lah temen-temen ya Kalian pake unit-unit lama kayak Dio Kalian pake Erzra Kalian pake Sukuna yang gampang Untuk dapetin itu bisa temen-temen ya Kalian gak pake Gildar Sebenernya tadi bisa sih Jadi kalian gak butuh Gildar Cuman kalo gue biasanya Ini Gildar ini Biasanya gue ganti sama si Kentot Nanami Mana nih Kentot Nanami Nah nih Kentot Nanami Ini udah the best ya Kentot Nanami Damagenya mantep Karena dia punya 50% critical kan Jadi sakit banget Gue lebih menyarankan Kalo misalkan kalian punya Asta Kalian pake Asta Atau kalian punya Yami Kalian bisa pake Yami Ya temen-temen ya Dua ini bagus banget nih Dua ini bagus banget Untuk Legend Stage yang pertama So ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari resmi akhir Lagi yang gak suka Dislike kalo gak suka Subscribe channel mau Gak usah udah berubah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Buh-bye Chau